Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk bergencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 8 Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Titus, pangeran Roma yang gagah berani dan pernah meluluk lantakan kota Yerusalem di tahun 70 Masehi serta menghancurkan kebudayaan Yahudi harus meninggal 6 bulan kemudian karena penyakit kelamin. Wanderlei Luxembourg adalah seorang pelatih sepak bola yang cerdas, ahli strategi dan sangat disanjung pada awal kedatangannya ke klub terkaya di dunia, Real Madrid. Namun siapa yang menyangka, 6 bulan kemudian ia dipecat dengan caci mati dan pulang ke negaranya berhasil hanya dengan membawa satu buah tas berisi baju kotor karena tidak mampu membayar tukang cuci. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kita hidup di dunia fana di mana segala sesuatu bisa berubah. Tidak ada yang bisa bertahan abadi, semuanya dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Orang yang dahulu kaya raya suatu saat pasti digantikan oleh orang yang baru yang lebih kaya. Sungguh, tiada satu hal pun di dunia ini yang bisa dibanggakan oleh manusia. Kalau hari ini kita masih diizinkan Tuhan memiliki harta kekayaan, itu semua karena berkat Tuhan. Bersyukurlah. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai dengan 25 berkata, Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, hanya satu yang tidak berubah, yaitu kasih Tuhan Yesus. Kasih setianya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan pernah mengandalkan manusia, karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Meski kadang-kadang terlihat susah dan abstrak untuk bisa mengandalkan Tuhan dibandingkan mengandalkan manusia yang kelihatan, Namun percayalah bahwa pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan memberi jaminan bahwa semua janjinya adalah benar. Andalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, karena hanya Dia yang tidak berubah, dan kasih setianya selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih, karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau selalu bisa diandalkan dalam segala perkara ataupun situasi. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton